Sebagian besar penjual PS4 Hand melarang pembelinya menghubungkan PS4 ke internet karena alasan utama, update firmware otomatis kalau PS4 Hand kalian terupdate ke firmware terbaru, Hand bakal hilang dan sampai saat ini belum ada cara untuk download ke firmware sebelumnya jadi bisa dibilang sekali update, ya bisa balik lagi tapi sebenarnya selama kalian paham caranya, PS4 Hand masih bisa digunakan dengan internet tanpa harus takut kehilangan Hand bahkan dalam beberapa kondisi, koneksi internet ini justru dibutuhkan seperti untuk mengupdate exploit host agar Hand bisa tetap digunakan menggunakan FTP, file transfer protokol, buat transfer file dari PC ke PS4 mengupdate cheat database atau aplikasi God Hand cheat manager atau dengan menginstall game langsung lewat aplikasi, seperti aplikasi game batu jadi, kesimpulannya PS4 Hand tetap bisa terkoneksi ke internet asalkan kalian sudah melakukan pengaturan yang benar terlebih dahulu tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya sebelum kalian menghubungkan PS4 Hand ke internet, ada 3 langkah penting yang harus kalian lakukan dahulu yang pertama, matikan auto download update kita harus menonaktifkan fitur auto download update di PS4 fitur ini berfungsi untuk menjaga PS4 secara otomatis mendownload dan menginstall update firmware atau game tanpa pengetahuan kita caranya, masuk ke setting scroll ke bawah pilih system pilih automatic download, pastikan semua opsi disini tidak dicentang kalau masih ada yang tercentang, hilangkan centangnya supaya PS4 kalian tidak otomatis download update tanpa izin kalian setelah itu lanjut ke cara kedua aktifkan pilot disable update selanjutnya kita harus mengaktifkan pilot disable update pilot ini berfungsi sebagai penting tambahan untuk memblokir update firmware secara otomatis caranya, buka browser di PS4 masuk ke upload host and online kalian misalnya alazif, necking, atau yang lain kalau saya sendiri menggunakan aktifasi multi host dari cm jelly break atau aktifkan hand seperti biasa setelah itu, pilih menu pilot disable update kalau muncul notifikasi gagal update firmware berarti pilot sudah aktif dengan cara ini, walaupun ada notifikasi update firmware proses jurnutnya bakal langsung gagal dan tidak bisa berjalan selanjutnya langkah yang terakhir yaitu menggunakan custom DNS alazif gunakan DNS khusus dari alazif untuk memblokir akses password ke server update Sony caranya, masuk ke setting network pilih setup internet connection pilih wifi kalau pakai wifi atau LAN kalau pakai kabel LAN pilih custom pilih jaringan wifi kalian dan masukkan passwordnya pilih automatic di IP address di DNS setting pilih manual masukkan alamat berikut primary DNS secondary DNS klik next lalu lanjutkan stop sampai selesai dengan pengaturan ini PS4 kalian tidak bakal bisa terkoneksi ke server update Sony jadi update firmware otomatis pun bakal terblokir setelah ketiga langkah tadi dilakukan PS4 kalian sudah lebih aman buat dihubungkan ke internet tapi kalau setelah konek internet masih muncul notifikasi update firmware kalian tidak perlu panik cukup cancel dan hapus proses download firmware yang sedang berjalan di menu notification perlu diingat juga banyak asis PS4 Hand berubah jadi PS4 RIP bukan karena koneksi internet tapi karena kesalahan user yang tidak tahu cara menghindari update firmware biasanya hal ini terjadi karena user awam penasaran dan mencoba update firmware tanpa tahu resikonya PS4 terkoneksi ke internet tanpa pengaturan yang benar ya sadar kalau update masih aktif karena itu penting banget buat kalian memahami hal ini supaya tidak mengalami kejadian yang sama itulah segelas mengenai cara mengkoneksikan PS4 Hand ke internet tanpa berubah ke PS4 Rory dengan baik dan benar oh iya tonton juga video saya lainnya yaitu cara isi game PS4 Hand langsung dari password dengan game batu yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan face disk atau hard disk eksternal hanya bermodalkan internet kamu bisa mengunduk game yang kamu inginkan tanpa ribet dan tanpa harus ke toko game yuk cari tahu caranya agar kamu bisa hemat tanpa perlu merokok kocek untuk pengisian game di toko game terdekat like video ini jika kamu suka komen apabila dapat tanyaan dan masukkan share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan update informasi video dari kami kalau kamu punya request konten lain untuk dibuatkan video langsung saja tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bermain